Hai semuanya Sekarang video yang Part 2 Kejadian yang menimpa Onyo Dan keluarga Onsu Family Dan akhirnya tuh Sarwenda Mengklarifikasi ini di MoP Channel Menjelaskan Gimana masalahnya Disini Yang lebih detail Kejelasannya lebih detail Yang lebih detailnya kayak gimana Dan banyak juga sih yang BXB Yang udah Tadi sempat kita baca Komentar-komentarnya Yang banyak yang mendukung Malah gak ada yang malah Menjatuhkan Onyo Ataupun The Onsu Family Semuanya Rata-rata 100% mendukung banget Sama karirnya Onyo Dan ada sih tadi yang ngomong juga Kak Orangnya bukan BXB kok Dia tuh adalah haters Tapi dia udah minta maaf Katanya ada yang seperti dia Naku-ngaku BXB Tapi dia udah minta maaf Oke lah Mau dia siapapun Mau apapun Mau dia BXB Ataupun bukan Kita sebagai Manusia orang Yang ngefans sama artis Atau siapapun Bukan artis aja Mau toko masyarakat Atau apapun Siapapun lah Orang biasa pun Jangan terlalu mengatur Intinya mah Tapi kita Cukup mengikuti aja Kalau dia berbuat salah Kita tegur dengan cara yang baik Kalau dia agak melenceng Tegur dengan cara yang baik Boleh kita meminta Ataupun Menginginkan dia lebih Berbuat ini Atau posting ini Atau posting itu Tapi dengan cara yang benar Ya Sekarang kita lihat dulu Klarifikasi dari Bunda Sarwenda ya Berarti Bunda Sarwenda Beli Gak tau ya Nama aku itu Negonya kayak gimana Cuman selama ini kan Onyo memang tidak Menggunakan social media Sama sekali Jadi mungkin Nama Onyo itu dipakai Sama orang lain Sudah dipakai Kan kita gak bisa Maka lagi kan Kalau Petra-Petra Putra Onsu Sudah dipakai Sama orang lain Nah disini Sarwenda dengan Etikat baiknya Meminta Nama itu Buat diserahkan Ke pihak Onsu Ataupun ke Onyo Yang memang Yang punya nama Dan akhirnya mendapatkan Itu dan dikasih ke Onyo Dan memang itu Tujuannya baik Kata Sarwenda Itu buat Mengatasi Ada-ada Perbuatan-perbuatan Yang Perikuan Hal-hal yang Tidak menyenangkan Yang membawa nama Petra-Petra Putra Onsu Jadi Disini dari awal juga Sarwenda Sudah Mengamankan Mengamankan Lebih tepatnya Menyelamatkan Apa mengamankan Sama sih Menyelamatkan Petra-Petra Putra Onsu Atau Onyo Dari Pemakaian Nama Untuk hal-hal Yang negatif Bagus ya Aku bilangin Etikat baik Dan itu langsung Diverified Jadi orang-orang Akan tahu Aku yang benar Itu yang Verified Anak-anak Tidak memegang Instagram mereka sendiri Satu Kalau Thalia Samantan Dia itu Masih kecil sekali Kalau di seumur-umurnya Onyo Mungkin Di zaman yang sekarang ini Sudah banyak Anak-anak Yang pegang gadget Iya Onyo kan pegang gadget Cuman Ada batasannya Dan Dia pun sendiri tahu Dan dia sendiri pun Tidak ingin Memegang gadget Terlalu lama Atau tanpa Mengawasan Karena takut Dia sendiri pun Tidak kuat Dengan membaca Komen-komen Yang lala pun Sebenarnya Dia tidak sengaja Membaca komen-komen itu Namanya Tim Tepatnya kita bilang Di episode pertama Ini sek Aku dengarin Kenapa Kayak gimana ya Kok tega Orang-orang Bikin Hancur Kayak gini Statementnya Kayak gitu Dan Ini ya Kita tahu Di sini Memang Akun Instagram Bukan Instagram Banyak akun Akun social media Artis Memang Di Handle Atau di handle Sama Tim Kita juga udah ngomong Di part pertama Kemarin Itu adalah Orang-orang Yang membantu kita Men-support kita Pastinya Jadi bukan Orang-orang yang Mereka bilang Memanfaatkan Itu Tim Apalagi Namanya Keluarga Namanya keluarga Ibu Pasti saling membantu Dan saling support Tidak ada kata Memanfaatkan Yang Menjadi berat Dan akhirnya Bunda perlu Verifikasi Karena ada unsur Kata Memanfaatkan Itu Berapa kali Sarwenda Menguapkan Kata Memanfaatkan Berarti memang Disini itu ditekankan Memang sangat Ditekankan Ada kata-kata Orang yang menyebabkan Mereka Memanfaatkan Veteran 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 Untuk Untuk Meraih Keuntungan Yang sebanyak-banyak Akhirnya Diklarifikasilah Disini Itu yang bikin Masalah Sebenarnya Nah Ketika Tadi malam Akhirnya Ayah harus ngomong Ayah ngomong ke bunda Ngomong ke Onyo Onyo kaget Sio Sedih Dan dia merasa Sangat kecewa Itu yang dia rasakan Dan akhirnya Supaya tidak ada Kata-kata Memanfaatkan Dari pihak Management Board Mengambil Peputusan Untuk Supaya Ya biarkan Onyo sendiri Sendiri di Instagramnya dia Jadi Jangan sampai Dikira kita Memanfaatkan Instagramnya dia Benar? Emang Apa ya Akhirnya tuh Onyo Menganfollow Semua Onsul Family Semua Onsul Family Di-unfollow Disitu Terus Foto-foto Juga dihapus Semuanya Promosi Juga dihapus Ya Kalau menurut aku Ya itu dia Mereka yang Menginginkan itu Tidak memikir panjang Dan Takutnya Onyo tuh Malah menyalahkan diri sendiri Ini gara-gara gue Keluarga gue Sampai dihiniin orang Takutnya tuh Berpikir seperti itu kan Kita Setiap anak Setiap orang Berpikiran berbeda-beda Mungkin untuk anak Yang lebih dewasa Bisa berpikiran Berbeda Nah Onyo mungkin Tidak mau berbuat adil Lebih gede dikasihnya Yang kecil Lebih kecil Itu yang bilang adil Ya Bukan sama-sama dikasih Misalnya Anggaplah uang 10 ribu Sama-sama dikasih 10 ribu Itu Malah gak adil Menurut aku Jadi kalian yang ngomong Jadi kalau dibilang memanfaatkan Memanfaatkan itu Kebanyakan orang dari materi Ya Gitu Kalau menurut aku ya Jadi memanfaatkan itu Banyak materi Atau mau pekerjakan Tapi sama sekali tidak Jadi Dari pengeninya Onyo Ketiga anak kami itu Kami tidak mengambil Sepeserpun Ya kan Tadi bilang Rekeningnya Rekeningnya Onyo Mungkin saat ini Onyo belum pegang Masih dikoordinir Sama orang tuanya Dan memang banyak Artis yang kayak gitu Yang masih Anak-anak koremaja Itu orang tuanya Yang megang semua Rekeningnya Yang handle Iya Yang handle semua Jadi Anak istilahnya Juga dulu sempat Dijatah 10 juta Satu bulan Kalau gak salah Siang cowok Karena memang semua Di hadiah dalam orang itu Biar gak terlalu berlebihan Menggunakan uangnya Jadi Yang kalian disebut Memanfaatkan ini Apa Iya Jadi penghasilan mereka Sedikitpun tidak Itu Biar buat mereka Kalaupun Nanti Suatu saat Mereka Sebenar besar Mereka mau minta Plainannya Itu dengan jelas Kita printing Sampai segitunya Memikirkan Mengantarkan anak Kemimpi mereka Itu adalah Kewajiban kami Jadi modal Apapun yang mereka Butuhkan Itu tanggung jawab kami Tapi penghasilan mereka Itu Hasil mereka Jadi Biarkan mereka yang Menikmatinya Nantinya Orang tua Orang tua yang baik Yang bener-bener Sayang sama anaknya Peduli Sampai sedetail Itu loh Masih dibilang Dibeda-bedain Gitu Ya malah Ini lebih hebat sih Karena mereka Lebih mikirin Masa depannya Bukan untuk masa sekarang Masa depannya Yang dipikirin Dan kami pun tidak pernah Memaksa anak-anak kami Untuk Bekerja Shifting Tidak Gitu Tapi Kalau kalian tahu Pertama Sarwenda tuh kayak Sedih banget gitu Antara sedih Emosi Kesel Artis Oh Kan Kami Sebagai Onya tuh memang Pengen jadi artis Makanya ketemu Sama Sarwenda Sama Ruben Semuanya Bener-bener Men-support Dan Mewujudkan Berusaha Untuk Membantu Anak kami Untuk Mewujudkan Mimpinya dia Kurang apa lagi Mereka support Parah Supportnya Keren banget Dibilang pemanfaat Jalan akhir ya Bunda perlu Mengklarifikasi Karena jalan sampai Nanti Orang lain Berspekulasi Menjadi Menggiring Opini Opini yang Sebenarnya Gak seperti ini Karena udah lama Didiungin Sebenarnya Ternyata Itu udah lama Di Udahlah Biasalah Ada haters Tapi Karena sudah Terlalu mengganggu Akhirnya Dikasih tahu Ke Bunda Dan Seharian Dari kemarin Kehari ini Gak berarti nangis Anaknya Serius Gak berarti nangis Dan Banyak teman-teman Kita boleh tutup Media sosial Tapi Dia punya teman sekolah Dia punya guru sekolah Dia tetap sekolah Setiap hari Walaupun sekolah online Jadi banyak yang Tanya dia Kenapa ini Kenapa Dan dia Makin tidak nyaman Pastilah Pastilah Karena Dia pun sekarang Lagi tidak nyaman Karena dia merasa Kenapa Aku menjadi Membuat Doon Su ini Menjadi Sedih Akhirnya dia Itu kan Benar kan Aku bilang Onyo menyalahkan dirinya sendiri Atas kejadian ini Bikin Doon Su nya sedih Dan Sarwenda Memuanya pun sedih Pantes Di storynya Onyo kan Kelihatan matanya Sembab Sembab Banyak Nangis Aku yakin Nangis Terpukul Kecewa Marah Sedih Menyalahkan Itu campur aduk Itu gak nyaman Aku pernah Dari posisi itu Dan aku tahu Rasanya itu gak nyaman Dan sekarang Benar-benar Onyo harus Dapat support Yang 100% Dari orang-orang Yang benar-benar Sayang sama dia Tadi Ngomong sama Bunda Boleh gak Onyo ketemu Sama Amelisa Jadi mungkin Dia merasa Ini sesuatu Hal yang mudah Akhirnya Dia ingin cekat Sama orang lain Dia bisa Menahannya lagi Dia minta Kalau ketemu Melisa Grace Melisa Grace Kadang Yang katanya fans Yang katanya Nelizade Itu tidak mengerti Gimana Hal-hal yang kalian tulis Dapatnya Panjang Jadi Melisa Grace Itu adalah temannya Ruben Onsu Dulu dari kecil Mereka berteman Dari sanggar Ananda Sekarang jadi Psikolog Memang Ya Onyo Yang perlu Kurhat ke psikolog Bener banget Yang datang ke psikolog Itu bukan orang gila Dia perlu dicap ya Kebanyakan Karena orang bilang Yang ke psikiater Orang-orang yang punya gangguan Kejiwaan Biasanya orang berpikir Tapi enggak Kadang itu kita harus Cerita sama Orang lain Seseorang yang Mengerti Paham Di masalah tersebut Mereka butuh psikolog Kalau di luar negeri Memang sering banget Psikolog itu dipakai Karena mereka tidak Seperti Indonesia Yang bisa juhat Terbuka Sosial kita lebih tinggi Kita bisa juhat Dengan siapapun Tapi kalau di luar negeri Mereka serang Membutuhkan psikolog Jadi psikolog itu Bukan untuk orang-orang Yang punya gangguan Perlu dicatat ya Jadi memang Onya perlu juhat Psikolog Untuk Meluarkan Mungkin Dia enggak bisa Cerita Sama Bunda Ayahnya Dengan Keluar Semua Istilahnya Mungkin dengan psikolog Karena psikolog Sudah tahu Pinter Cara memancing Ngoreknya Dan nyaman Bercerita sama mereka Dan buat BXB semuanya Buat kita semuanya Yang sudah tahu masalah ini Mulai hari ini Kalau bisa sih Aku minta semuanya Tidak lagi Membahas Jangan dibahas Lagi Di postingannya Onyo Di komen Onyo Saat Onyo live Jangan pernah ditanyain lagi Kita bantu Support Onyo Jaga psikologisnya Onyo Jangan sampai dia teringatnya Terkenal-kenal lagi Sama masalah ini Itu salah satu cara Buat kita semua Ngejaga Onyo Untuk menyembuhkan rasa Sakitnya Sakitnya Lukanya Karena perjalanan Onyo Ini masih sangat panjang Dia butuh Support-support Yang benar-benar Tulus Dari para-para Fansnya Keluarganya Semuanya Jadi kita semuanya Mulai sekarang Stop Singgung-singgung masalah ini Anggap aja masalahnya udah gak ada Angin lalu Yes Semoga Onyo Ini sebagai pelajaran Biar Onyo semakin kuat Kita semua juga Semakin kuat Jadi begitu nanti Ada masalah yang Mungkin setipe Atau lebih berat Setidaknya kita Bisa menghadapinya Dan ini buat Muji kekompakannya BXB Saat Onyo lagi susah Saat Onyo lagi senang Kita selalu support Onyo Itulah Yang sejati Cinta sejati Oke Mungkin kita sama-sama Ambil pelajaran yang banyak Dari video Atau kejadian ini Semoga kita sama-sama bisa Saling belajar Saling tropeksi Semakin bijak Dalam bersosial media Kita saling dukung Dengan cara yang positif Buat semuanya Terima kasih udah nonton video aku ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh